Ya, hello guys, selamat datang di channel gue, Teman Gaming Dan kali ini gue akan bahas mengenai seputar informasi update lagi Oke, ini bersumah dari Afrodi Oke, dia leakers ya Tapi informasinya aku nilai ya mendekati aku 90% Oke, jadi kita akan bahas lagi mengenai 25 Terutama bagi teman-teman yang selalu bertanya ya di kolom komentar dan di discord Bang, ini limited banner yang ke standar jadi apa enggak? Sekalian gue jawab disini Oke, jadi kurang lebih seperti itu Dan kalau misalnya kalian biar gak ketinggalan info update lainnya mengenai Tower of Fantasy Boleh ya silahkan untuk di subscribe ya Dan jangan lupa di like video ini nantinya ya Oke, jadi langsung aja kita pergi ke dua sumber sebenarnya Dari Twitter, yang pertama dari Twitter Afrodi Yang kedua dari Telegramnya Oke, jadi langsung aja Kalau misalnya kalian lihat ya Ini disini ada semacam gambar Ini ada semacam banner Ini adventure pack reset Oke, nah ini kalau kalian lihat itu Kayak semacam SSR selector box Kayak event kemarin Cuman kalau event kemarin gratis ya Nah, sekarang ini kalau menurut offload itu Kalian jangan seneng dulu Kenapa? Karena ini bayar cuy Pre-peak SSR weapon Tapi lu suruh bayar Yang 4, 5 dollar ya 5 dollar kalau di kurs ya Katakan kita pakai kurs IDR 15.000 ya Sekitar 75.000 ya Itu belum termasuk PPN 11% Kalau kalian via Google ya Kecuali kalau via Midas Biasanya langsung 75.000 ya Kurang lebih ya Sekitaran segitu Ya, terusnya gold nuklehus Weapon B3.4 yang ini ya Buat enhanced weapon Sama material ore Nih Oke, jadi informasi pertama seperti itu Nah, yang kedua Bagi teman-teman yang tadi nanya Bang, ini untuk limited SSR Yang ke standar Apakah jadi apa enggak? Nah, ini ya jawabannya ya Oke, ini ada shop update Ya, ini kita Yang kesampingan yang ini Nah, ini dia Ya Kalian tenang aja Di 2.5 Ya Itu bakalan langsung ada Ya, langsung ada weapon standard banner Oke, ini Ya Ada 4 weapon Gurren Blade itu Klaudia Venus itu Nemesis Balmung itu Flick Yang terakhir framing revolver itu adalah Cobalt B Oke Bukan hanya itu aja Bukan hanya weapon Tetapi juga Matrix Nah, kalian lihat sendiri Ada Matrix Klaudia Nemesis, Flick, dan Cobalt BB Ya Jadi Kalian Dari Yang dari kemana nyimpan Untuk chipset-chipset Seperti ini ya Sama flame Bukan flame gold ya Gue lupa nama nyapan Ya, kalian beruntung ya Kemarin di Discord gue Itu Ada orang Apa namanya Nyape 500 Beginian nih Kurensi beginian Oke Nyimpan kurensi beginian Ya, itu luar biasa sekali Dan bagi kalian yang penasaran Ya, boleh aja Jangan ada di Discord Ya, itu ada di kolom deskripsi Ya Nah, terus kita akan Lihat Nah, ini dia ya Sebenarnya Ini merupakan Material-material Untuk Teton Equip Nantinya Oke Nah, cuman Untuk Teton Equip Seperti yang gue bilang Kemungkinan itu bukan Di fase awal Tapi di fase selanjutnya Di 2.5 Oke Nah, ini dia jadi Kurang lebih seperti itu Nah, terus Kalian intinya Hemat-hemat yang gini ya Warmthall Warmthall apa gitu Gue lupa tuh Didapetnya dari Warmthall ini ya Ini kurensi Seperti kayak begini Bagi kalian yang tertarik Nanti buat naikin Equip Teton Gear Boleh ya Ini di Discord-discord yang ungu Sama yang kuning itu Silahkan kalian simpen Oke Jadi kurang lebih seperti itu Ada lagi di slide-nya Oke Lanjut ya Untuk Memperkuat bukti aja Ini gue mau Kasih tau ke kalian Nah, ini Memerapakan Resminya ya Udah resminya ya Nah, ini Setelah pembaruan versi Senjata otomatisnya Berhubung dengan Nemex, Scudia, Cobalt, Bee, dan Freak Akan tersedia Secara permanen Di pull order spesial Oke Jadi kalian tenang aja Ini udah masuk permanen nih Oke Jadi ya Kurang lebih Seperti itu Guys ya Nah Abis itu Kita lihat lagi Nah, ini Kayak semacam Daily supply box Update sama New bundles Ya Ini yang bagian sini Jujur aja Gue gak terlalu perhatiin Bedanya apa Sama yang biasa Nah, ini Kurang lebih kayak begini Ya, untuk yang Di Apa Toko terbatasnya ya Terus Kayak begini Ya Yang 6480 Gak ada ya Ya, paling tinggi 3280 Cuy Oke Jadi itu Lalu Lalu Ini merupakan hadiah Ya, sekuensional Pantasm season 2 Nah, ini Oke, ini ada flame Ya, kalau kalian main flame Terus Frost Ya, kayak begini Lalu Physical Ya, physical Ini ada Drop juga ya Coba yang gini Oh, ada juga Oke Nah, abis itu Volt Nah Ini Sikosional Pantasm Ya, beda sama Bygon Pantasm Ya, bagi Kalian player lama Ya, tau ya Nah, terus Ini-sini juga ada Semacam Beberapa New avatar Sama frame Nah, ini ada Genono Ada si Rubilia Yang seperti Waktu itu Gue ngomong Ya, itu Bocoran dari Manajemen Tower of Fashion langsung Ini Rubilia Ya, berarti Ya, emang Beneran Genono Abis itu Berubilia Dan itu Kayaknya Dijadikan satu Versi di Dota 5 Hanya saja Dota 5 itu Gak Gak Fasanya Gak Ini ya Fasanya Panjang ya Sampai Rubilia Dulu mungkin Oke Nah, disini Juga ada Inasian Fashion event Gue gak Paham yang ini Ya, terus Koyang disini Nah, ini Adalah Frame Surface Scanner Terus Good Menus Ini merupakan Battle Pass Nomor 8 Nomor 8 Oke juga Btw Melania Kapan datangnya Banyak yang Bilang Bahkan Sampai Di Komunitas Reddit Ngomong Kalau Melania Dilupakan Di versi 2.5 Ini Kasian Mata Melania Ampun Disini Plimal Judgment Nia Fatah Terus Berlian Alloy Riven Nah, ini dia Aida Pioner Sama Yang Indigo Si Ini Khusus Kreator Khusus Kreator Harusnya Gue dapet Nanti Oke, jadi Gitu Lanjut Nah, ini dia Yang kemarin kita bahas lagi Yang di Versi lanjutan Itu ada Map Namanya Dark Sword Cave Oke Jadi Tempatnya Tempatnya Kayak Gue Gue Gitu Terus Ada Kayak Apa Si Yang Apa Ya Gue Lupa Pelajaran Geografi Yang Batu Batu Apa Yang Moncong Ke Bawah Ke Atas Ini Hadiahnya Ujung Ujung Adalah Title Ini Lumayan Dapet 2 Rn Disini Sama 2 Voucher Special Voucher Habis Itu Nah Kita Balik Ke Ini Telegram Nah Untuk Telegram Nah Ini Dia Guys Ini Kalau Misalnya Gue Translate Oke Kita Translate Dulu Ya Ini Deteksi Bahasa Nah Traffantasy Akan Tersedia Di Epic Games Dengan Rilis Pembaru 2.5 Maksudnya Gimana Oke Jadi Kalau Misalnya Kalian Lihat Perhatian Baik Setelah Pembaru 2.5 Taur Akan Masuk Ke Epic Game Store Ini Kayak Gini Sebenar Nih Setelah Pembaruan Versi Taur Fantasia Akan Tersedia Di Epic Store Jadi Taur Fantasia Selain Versi Website Versi Steam Nih Nanti 2.5 Langsung Masuk Di Epic Store Jadi Bagi Kalian Yang Punya Epic Store Silahkan Untuk Download Jadi Kurang Seperti Itu Kami Juga Mengingatkan Bahwa Dengan Rilis Pembaruan 2.5 11 Mei Claudia Blablabla Akan Pergi Ke Spatuk Standar Ini Sudah Gua Jelaskan Oke Jadi Udah Kenyang Kalian Tinggal Update Tanggal 11 Nah Itu Ada Wipon 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 Banner Yang Akan Masuk Standar Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Sudah Jelas Ya Kalau Ini Bicara Tentang Kemarin Udah Jelas Berkali Kali Untuk Kedekiran Banner Males Kita Langsung Pergi Kesini Nah Ini Dia Ini Akan Ada Tentang Equip Oke Ini Coba Kalau Misalnya Kita Terjemahkan Ada Untuk Meneliti Dust Spring Nah Ini Kalau Kalian Lihat Disini Ya Nah Ini Ini Merupakan Titan Equip Yang Pernah Kita Bahas Oke Akan Tapi Ini Tidak Langsung Keluar Di 2.5 Pasti Ada Pas Awalnya Nah Dan Kalau Misalnya Kalian Lihat Lagi Nah Ini Ada Semacam Vessel Baru Ya Namanya Itu Drifter Ya Kalau Disini Ya Kalau Di Leaks Cuma Nanti Kita Akan Tunggu Untuk Versi Global Namanya Ya Yang Resmi Kayak Gimana Dan Gue Sempat Lihat Bahwa Untuk Mon Ini Dia Bisa Apa Ya Bisa Ada Di Dalam Lautan Sama Di Atas Air Ya Jadi Ini Enak Ini Ini Mending Ini Daripada Yang Pari Kalau Ini Masih Mending Ini Di Atas Laut Bisa 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 Bagi Kalian Sultan Yang Pengen Silahkan Untuk Gacha Vessel Ini Ya Nah Ini Sistem World Ya Ini Gak Perlu Dijelaskan Gue Udah Capek Ngejelasin Ya Udah Jadi Gitu Untuk Informasi Informasi Mengenai Afrodi Informasi Dari Afrodi Semoga Bermanfaat Untuk Semua Ya Nanti Urubilya Tetap Tunggu Aja Ya Itu Urubilya Bener Bener Well Segini Maminya Dapat Terus Juga Serangannya Cukup Gede Apalagi Discharge Kalau Kita Perhatikan Dari Youtuber Lain Jadi Kalau Abis Seperti Aja Gue Teman Gaming Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Karena Telah Mampir Dan Sampai Habis Dan Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Silahkan Terus Di Kolom Komentar Oke Dan Semoga Bermanfaat Untuk Kita See You In Next Video Bye